Sebenarnya diduga ada peningkatan vulkanologi dari dalam kawah puluhan warga di Kecamatan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur, keracunan gas belerang kawah Gunung Ijen pada Rabu Malam. 24 warga kawasan lereng Gunung Ijen, Kecamatan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur harus mendapatkan perawatan di puskesmas Ijen karena mengalami sesak nafas, tenggorokan panas, dan hidung terasa gatal. Bahkan beberapa di antaranya pingsan karena terpapar bau belerang. Teparan belerang ini terdampak di tujuh dusun yang berada tepat di lereng Gunung Ijen. Dusun Marga Hayu dan Dusun Watu Capil serta Desa Kalianyar merupakan daerah yang terdampak paling parah. Sampai Kamis Dini Hari, Polisian, TNI, BPBD, dan Palang Merah Indonesia terus mengevakuasi warga. Untuk sementara kawasan lereng Gunung Ijen ditutup baik bagi warga maupun wisata.